. Marcer Radival alias pesulap merah mengaku sudah mencoba untuk melaporkan Gus Samsudin ke polisi. Tapi sayangnya, laporannya tersebut ditolak. Dalam podcast bersama Deddy Korbusier di YouTube, dia mengatakan bahwa mencoba menjebloskan Gus Samsudin ke penjara. Dia menyebut bahwa Gus Samsudin sudah membodohi masyarakat dengan menjual jimat. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada larangan penjualan jimat. Memiliki jimat untuk dibagikan aja nggak boleh. Pasal 546 KUHP tapi itu dianggap pasal mandul, terang pesulap merah. Sebagai praktisi, pesulap merah mengaku tak terima karena debus dijadikan alasan penjualan jimat. Terkait ini, Deddy Korbusier langsung membahas perihal RU KUHP pasal 252 tentang praktik dukun santet yang bisa saja menjerat Gus Samsudin apabila telah disahkan. Terima kasih telah menonton!